Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemua nya kita lihat dulu ya yang bersubscribe silahkan subscribe Coba kita lihat ini eh video ya deklarasi sebut from persaudaraan Islam di Sirang Banten hai 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 Allah Akbar la ilaha ilallah la ilaha ilallah la ilaha ilallah Allah 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 Muhammad Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Nah itulah kawan tadi kita sudah lihat ya Deklar apa Persaudaraan Islam di Sirang Banten Dan menuju ke tempat deklarasi dikawal oleh Aparat Polri ya Aparat Kepolisian untuk Agar tetap bisa tertip di jalan Ya kita cukur Alhamdulillah Dan kita juga turut membangga Men-support ya dengan niat baik Persaudaraan Islam untuk kegiatan-kegiatan Misi-misi kemanusiaan dan sebagainya ke depan Dan terus menjaga ya persaudaraan Sosama umat Islam Dan tentunya juga tetap menjaga Kurukunan antar umat beragama Ya saya secara pribadi Dan secara komunitas pembela tanah air Mengucapkan selamat ya kepada Atas terbentuknya Persaudaraan Islam di Sirang Banten Semoga dengan terus berkumpulnya Terpusatnya suatu kelompok Mengkelompokkan diri dalam satu misi yang sama Khususnya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial Nah ini sangat mantap Karena bagi saya sahabatku semuanya Bagi saya Ya tujuan atau manfaat daripada sebuah organisasi Ataupun komunitas atau apapun itu Itu bagi saya Suatu pertanda Bahwa adanya keinginan untuk Mengenal saudara-saudara lain Artinya ini Wadah ya Wadah sebagai tempat silaturahmi Sali mengenal Menjamu persaudaraan Nah itu bagi saya Yaitu Tujuan atau manfaat dalam berorganisasi Salah satunya adalah Menambah saudara Memperorat silaturahmi Sali mengenal Nah Itu yang pertama Yang kedua Syukur-syukur dalam berorganisasi Atau dalam berkomunitas Selain menambah saudara Selain silaturahmi Alangkah baiknya juga ditambah dengan Memperkuat ekonomi internal Seperti kami di komunitas peta Ini kan komunitas ya bukan normal Jadi komunitas ini Yaitu Menambah saudara Salim mengenal Ya samakan pemikiran Yang mau Sama pemikirannya Yaitu terbentuklah warung bersama Yang sahamnya dari Komunitas ya Ya dari kita Dari kelompok kita sendiri Seperti itu Nah jadi Ini sangat bagus Ya Mudah-mudahan ke depan Terus berkembang dan berkembang Dengan Ya kalau kita lihat Pergerakan-pergerakan Kalau ada bencana Apa semua bencana alam Wah Bagus Kalau ada ormas Atau komunitas Atau wadah Perkumpulan Yang langsung bergerak Ya Di antara itu juga Bisa Di dalam wadah itu Di dalam organisasi itu juga Bisa Salim membantu Ya salim membantu Apapun bentuknya Sesuai dengan kemampuan Masing-masing Karena itu tadi Kalau berkumpul Satu orang Dua orang Sampai banyak orang Itu pasti Setiap orang kan Punya kelebihan Dan kekurangan Masing-masing tuh Ya kan Punya kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Jadi tuh Nah Tentunya Hal ini sangat-sangat Positif Kawan Ya Sangat-sangat positif Makanya Saya pernah bilang Berorganisasi Dengan baik Ya kan Maka insya Allah Akan banyak Saudara kita Akan banyak Teman kita Yang bergabung Dengan kita Ini semua ini Jadi Jangan malah Menjauhkan diri Ya Jangan Karena kalau kita Menjauhkan diri Enggak ada kawan Susah ini Susah kalau Menjauhkan diri Enggak ada kawan Itu Itu berat Jadi Kepada saudara-saudaraku Ayo Mari kita Terus Menyambung Silaturahmi Jadikanlah Organisasi Atau komunitas Sebagai wadah Untuk Semakin Menambah Power Menambah Kekuatan Ya Menjaga Persatuan Dan tentunya Disini Juga harus Selalu Menjaga Kerukunan Antara umat Beragama Itu Jadi sekali lagi Saya ucapkan selamat Kepada Sahabat-sahabat Teman-teman Yang Membentuk From Persadaran Islam Dan ini saya lihat Terus berkemban Di beberapa daerah Dan Terus bertambah ya Dan Mari kita Sama-sama Membangun Negeri yang Kita cintai ini Dan kita Tangkal Berbagai macam Ideologi Ideologi Asing Yang masuk ke Indonesia Yang jelas Ideologi kita Sudah Sudah mantap Dan Sudah sesuai dengan Karakter bangsa kita Yaitu Ideologi Pancasila Nah Itulah yang kita rawat Itulah yang kita jaga Dan Kita tegakkan Karena Ideologi Pancasila ini Sudah Sudah sesuai Dengan sifat Karakter Budaya Negeri kita Udah 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 benar itu Ya Jadi Mari kita jaga Kalau ada diantara Antara Saudara kita Yang masih mungkin Mau melenceng-lenceng Menggunakan Ideologi Di luar Pancasila Maka Salah satu tugas kita Adalah Mengingatkan Mengingatkan Dengan baik Dengan persuasif Ya saling mengingatkan Bahwa Tolong jangan Mencurkan Ideologi Ideologi Lain Di luar Kesepakatan Bangsa Indonesia Karena itu Akan bisa Membuat ribut Jadi kita saling Mengingatkan Begitu Demikian Kawan Tetap semangat Merdeka Allahuakbar Salam Hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Buat Kita Semuanya Terima kasih